Mending sea salt atau kue lapis? Sea salt apa? Sea salt, coklat brownies Sea saltnya gak ada Browniesnya emak sih Cau, cau, kita bayar semester emak pulih ya Udah? Udah? Udah, udah kejauhan jangan-jangan diopnya nih Jangan-jangan diopnya Ini membuat mic-nya Ini gue pengen gue Ini semuanya pengen Yang cuat duitnya yang gak pengen Tapi bukan problem juga gue pengen ngurang-ngurang Siapa ya waktu itu ya? Hotel, em, pas nangketnya Juga lengkapnya Mau pesen dulu? Onggom, ini magnet Tinggal ditaruh di dalam baju Nanti ditempel di depannya Ini disimpan ya? Ditaruh di sini Jadi di dalamnya magnet Di luarnya ini 25, 25 Masukin mengelu mejanya Bagus Gak klik, rilis Oh ya? Sekarang pasenya apa ya, Bang? Nunggu Xbox Ini ayam makan sambal matah Dan ini ayam bagi Cekil Bisa goreng aren in the sky Saat-saat Ini udah gak ada kan? Hah? Tapi sepenuhnya Tari keadanya ke rapi Kue lapisnya yang bisa buat Beranyakan apa? Tandat hidup anda Atau mau yang kopier Kalau yang kopier Mending kopier Mending jawabannya? Kopier aja Ya udah kopier aja Ganti kopier aja Apa kaya kamu ya? Satu atau Satu Bisa buat berapa? Tapi itu sharing kan? Sharing kan? Bisa sharing Satu aja Mau yang rekomen dari Barat ya? Yang fruity ya? Yang fruity ya? Ada tambahan lagi Mineral waternya dua Yang dingin Yang biasa aja Yang biasa aja Rputi? Dua-duanya yang biasa aja Ada tambahan ini kak? Pak Kira Kan haus podcast banyak ngomong Ada Rputi Udah merah kan? Coba mengetah Oh ya udah Laman merah Lagi aktif apa tadi katanya? Mau rilis hari ini? Enggak Hari ini jauh Itu gue dekat-dekat dengernya Jadi Langsung pucat lumimu 24 24 Oktober September dong Eh sorry Oh bulan ini? Bulan ini 6 hari lah Eh lima hari lagi? Iya Cuman ini Belum di approve Sama Xbox Oh pengen application Simultan Sim Sim Dimana aja? Xbox sama PC aja Xbox PC Tes gak? Tes 6 bulan lagi Tes gak? Tes 6 bulan lagi Itu berdiskus Masuk Iya ini masuk loh Gak apa-apa Oh gak apa-apa Aman ya Aman Tadi ngeliat tuh ada devkitnya Iya Pertama kali ya gue liat devkit Susah Gak susah sih Gak susah sih mungkin karena kita Multi player aja Dia udah rapat Ini certification nya ya Andai tanpa multiplayer gampang? Harusnya sih gampang Andai tanpa multiplayer Ini beneran karena multiplayer nya aja Iya dan mungkin yang pertama juga ya kita self porting dan self publish Terus Pernanya dimana aja porting om? Baru Xbox aja? Baru Xbox aja Ini pertama kita Kita porting sendiri Hmm Makanya Kita pengen Belajar Intinya kan belajar Anak-anak pengen belajar Banget Bukan pengen jadi perusahaan porting ya Sayangannya mana gating gitu Enggak juga Tapi why not? Enggak sih Kalau ada proyek masuk nggak sih? Enggak Kita ngejar nya gak kayak gitu Switch? Switch gak akan kuat Oh nggak ngangkat kalau buat Dreadhound Yang sekarang Dreadhound Dreadhound Kalau yang dulu Dreadhound 1 kan? Oh tapi udah sama Udah sama Om Samir Paman Samir Ya? Itu Jadi mau ngebahas apa kita? Wukong 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 Gue nggak main yang kedua Kenapa? Kurang cakep Oh, Woke Terlalu Woke Kita ngasuk ya maaf ya Sok-sok nggak apa Sante saya Eh nggak apa-apa Kan ada kipas anginnya kesana sih Kayaknya aman Berarti Om DH sekarang lagi sibuk Hanya Dreadhound aja Yang lagi set mau rilis ini Set mau rilis ya Dreadhound Cuman ya ada beberapa sih Tapi belum Belum Ada beberapa sih Belum masuk production? Productionnya masih skala kecil-kecil Ya kayak Graveless kan tetap masuk sebenernya Oh iya waktu kemarin TLM ini ya Sama TLM apa? Bikin Anniversary Iya Itu kan ada Graveless Sama ada satu lagi tuh Yang technical demo Itu apa tuh namanya? Itu dibilangnya project BWS BWS Itu Baru Enggak ya gue Baru Baru Dulu ada Itu dari Code The Name Game kita yang dulu Cuman Enggak jadi Kita Produksi Ada yang namanya Blood Will Shed Blood Will Shed Blood Will Shed Blood Will Shed Berantem sih Cuman sekarang lebih Ke Apa Ada Exorcism Twist gitu lah Jadi Terberantem Silat Pengennya sih silat Terus Ada Exorcism Silat kayak yang Deret-Deret yang waktu itu Bikin Dulu banget yang iPad Iya Basicnya silat sih Maksudnya martial artnya Kalau itu kan Ini ya Point and Bukan point and quit ya QTA QTA gitu Gitu Dua itu berarti ya Dreadhound Launch Abis itu siapin dua game ini Tapi belum tentu juga Belum tentu dua ini Atau ada yang lainnya lagi Atau pasti diantara dua ini Dilihat aja Dilihat aja Gua gak mau janji Eh Ada ditagih Mana nanti ditagih Kemarin Dreadhound juga ditanyanya Malah Dread O3 Waduh Siapa yang nanya? Media Oh Gara-gara ini waktu Di TLM Disebutnya Dread O3 Gagak Waktu Game Prime ya? Game Prime Maksudnya media-media Mainstream lokal gitu Detik lah Dreadhound dibilang Dread O3 Enggak Nanyanya malah Dread O3 Kapan rilis Padahal lu juga belum pernah Nance bakal ada Dread O3 Hehehe Nacu nih orang-orang Di pagi mulu tapi gitu Luar biasa Berarti kan ada di Mena gak? Iya gak sih? Gak juga Yang paling Realis nih sebenernya Dread O3 Itu udah jelas Hitung-hitungannya lebih Lebih secara Bisnis prospek ya Paling Paling keukur lah Bisa dibilang seperti itu Eh bosen Eh Bukin bukan bosen ya Anak-anak itu Agak rewel eh Maksudnya Bikin sesuatu itu Ya gue pencoba mengakomodir aja ya Anak-anak Sekarang level up Kita coba bikin multiplayer game Yang PC-based kayaknya di Indonesia juga belum ada ya PC-based multiplayer game Belum Ada gak? Belum Adanya Foxcorp 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 Oh ini sih Punyanya Arif Arif Stork Arif Stork Mythic Oh iya iya Tapi Tuan masih aman juga Hehehe Lebih lama lagi Lama lagi Iya Ya maksudnya ya itu Kita anak-anak tuh pengen cobain multiplayer Oke Kita multiplayer checklist Oh guys Ya udah Aaa Kalau ngomongin dreto 3 Ya itu sebenernya kan Reset Aaa Inovasi Eee Replicaid Inovasinya plus 1 aja gitu Itu bisa jadi dreto 3 gitu Iya Cuman kadang anak-anak itu kan pasti di tim itu Kurang challenge ya Iya gitu Antara Pengen Ngescale up Secara teknis Dan secara bisnis wise itu kita harus menarik-menarik jadi belum belum ada kisih-kisih ya kira-kira mau kemana pokoknya ini datang dulu ya Alhamdulillah berkampung sekarang punya mode sendiri ya Iya ada mode single player kenapa tuh dibikin apakah dari awal di planning atau baru di tengah-tengah kayak wah kayaknya kita sebenarnya sebelum early access pun kita udah planning itu cuman nggak keburu karena kita paham waktu itu multiplayer ini entry poinnya adalah single player jadi kita harus bikin single player itu udah di udah coba kita masukkan ke produksi cuman nggak kejar ya udahlah biarin kalau ansik itu dari awal itu full online karena pas pandemi om bikinnya ya dibayangin kita orang dirumah nih pasti bisa main game pasti player-nya banyak orang beli terus nggak ada player Rifan challenging banget sih tapi kita enggak tahu Rifan kayaknya enggak 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 sih sebenarnya kalau ngomongin Trinitas kan kita ada redhound ada ansik sama WMO gitu WMO itu lebih enak single player bisa dan dia apa ya bahasa jualannya tuh ini game party gitu game party Whisper Mountain outbreak diri ya tahu toge kediri Oh yang kayak Resident Evil outbreak ya ya sekarang toge toge kediri toge kediri story ngomong itu namanya single player itu harapannya bisa jadi magnetnya dulu ya ya supaya orang main dulu baru multiplayer tapi single player ada social deduction enggak kan di Dreadhound ada social deduction enggak Oh enggak ya jadi memang puzzle memang iya bit puzzle adventure aja sih adventure temanya Dreadhound ceritanya event beforenya lah itu masih satu universe masih tapi nggak ada Linda Dreadhound iya satunya universe dengan Dreadhound nggak Oh tadi maksudnya before Dreadhound single player tuh before Dreadhound beda universe sama Dreadhound kan beda tapi nanti kalau Dreadhound laku pasti akan ada Dreadhound X Dreadhound gitu kita bisa mainin Dreadhound apa Linda lawannya pocong yang turit gitu pengennya gitu sih kalau Dreadhound itu udah maksudnya gue ngeliat kayak Dead by Daylight gitu kan dia bisa collab dengan berbagai macam IP gue sih nggak muluk-muluk lah IP-IP lokal aja pengen gue collabin gitu sama MD pictures lah kayak apa misalnya KKN gitu ya misalnya KKN lah atau hantu-hantunya si MD juga gitu pengennya ini Dreadhound X Jurnal Risa Dreadhound X KKN jadi ada picture hantu-hantu hantu-hantu itu gitu sangat Indonesia banget berarti Indonesia nah ini sekarang melihat market Indonesia cukup udah cukup oke kah? lumayan sih cuman kalau oke sih ya belum lah belum ya belum maksudnya belum convert gitu belum ya masih PR penjualan masih sebut sebanyaknya di US pasti China China US somehow emang Indonesia lumayan sih jadi top 5 namor top 5 nomor 4imate dong kalau gitu mah lumayan lumayan jadi dengan lebih banyak collab dengan IP Indonesia hopefully orang-orang Indonesia bisa beli gitu ya tertarik untuk beli iya juga dan kita pengen belajar aja gimana caranya mengakses si market lokal karena orang-orang film lebih jago udah bisa kan mereka meskipun industri nya beda cuman kita pengen belajar dari situ juga tapi kalau secara market kan mereka nonton TV kan ada bioskop, ada Netflix atau Disney Plus Video kalau main gamenya Dreadhound kan butuh PC nah yang punya PC udah sebanyak itu kan di Indonesia gue gak tau ya mungkin kominfo lebih tau ya cuman kalau kita kita untuk kasusnya kayak Dreadhout dulu ya kita ngelounce Dreadhout waktu itu kan hampir sejuta lah sejuta user? penonton kita adaptasi ke film itu disitu kita bisa tau bahwa setidaknya itu mungkin sekitar hanya bahkan mungkin hanya 30% lah yang tau gamenya bla 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 mereka semuanya cuman moviegoer susahnya setidaknya brandnya kan jadi naik Dreadhoutnya gitu untuk brand lokal bahkan sampai sekarang pun kita kadang pameran pun oh ini dari Indonesia atau Dreadhout gitu misalnya kita masih pada belum tau juga udah gede ya kita Indonesia itu sebenernya penasarannya disitu sih ya belum keukur kan seberapa banyak sih potensi bisa sales dari Indonesia kalau gede ya harusnya sih maksudnya kalau gede gimana kalau kalau sukses nih misalkan berhasil semua yang punya PC di Indonesia bisa akhirnya beli bakal saya sukses apa apakah bisa berdiri sini kalau kayak Wukong kan dia emang sukses gede saya banyak dari Cina kan yang ngomongin Wukong nih mantap saya jadi ini BINnya apa mas tadi BINnya apa dibikinnya Maksudnya apa nama BINnya MBC Blaine MBC Blaine terima kasih mas terima kasih mas terima kasih mas Wukong ideal situasi kayak gitu kan kita bisa sukses dengan IP lokal di market negara sendiri ya enggak enggak bisa gitu Wukong itu perjalanannya panjang bro ya maksudnya itu yang kemarin sempet gue bahas sama anak-anak ya maksudnya bro kita di Indonesia itu kita angkatan lo aja 80-an 90-an lo anak 90-an ya 89 tipis lah 90-an kan lo anak 80-an oke terpauh hampir 10 tahun itu lo hidup dengan ini kan apa IP-IP konten dari luar semua kan lo tau lah lo terus sekarang pakai bajunya fall out lo tau dragon ball lo kalau gue tanya misalnya lo ada yang tau let's say si putih dari gue hantu gak baca tapi oke tau nah generasi kita itu di Indonesia itu gak ada yang preservate gak ada yang ngejaga itu preservationnya itu gak jalan gue dulu paham lah si putih dari gue hantu tapi ya udah habis habis di dalam satu generasi gak nyampe lah let's say 5 tahun 10 tahun udah ilang ilangnya masih di comic atau udah di yang di film Indonesia gak ada yang ngerusin beda kasusnya sama wukong wukong itu correct me if I'm wrong ya itu di bukunya aja itu dibikin di abad ke 7 ya bayangin abad ke 7 terus maksudnya waktu wukong rilis itu ternyata gue pikir orang-orang apakah orang-orang Cina itu emang segitu segitu bacanya wukong journey to the west gitu kan ternyata enggak mereka itu dibesarkan generasi 80s yang user mereka terbanyak dan developernya juga generasi 80s itu dijijelin disuguhin dengan sinetronnya tv serisnya journey to the west yang kerasakti kerasakti kita itu tahun 95 berapa lah gitu kan gue juga baru ngehedam jadi waktu trailernya si wukong itu mereka memakai apa musiknya original journey to the west di tahun 1986 di tahun 1986 oh bukan yang seekor kerah terpuru itu lokalis Indonesia itu tapi yang itu tapi yang itu karena seasonnya banyak ya yang season pertama dan yang klik banget sama orang-orang China yang sekarang itu yang pertama musiknya pun pakai yang itu ternyata dan mereka itu pada keprok orang-orang China wah this is very nostalgic jadi mereka bahkan kakek-kakek sampai anak-anak cucunya ngeliat itu kan dan selalu ada baik dari tv seris ada filmnya juga banyak dari journey to the west itu dari yang Jet Li yang main Jackie Chan yang main Donnie Yen yang main itu tetap ada lah tahun 2000an itu selalu dimaintain itu di kita gak ada mau ngomongin apa IP Indonesia apa coba unyil gak ada gak ada Satria Madangkara lo belum lahir gue gak tau gue gak tau gue gak tau gue gak ada karma virus ablen virus ablen juga ada di preser nah gak di preser dengan baik juga gitu oke gundala itu juga baru-baru aja cuman jedanya terlalu banyak gak ada media-media lain yang support gitu ya betul ya gitu sih jadi kalau lo ngarep kayak Wukong ya gak akan mungkin gak akan bisa pengennya sih memang harusnya ada sih yang belum ada satu powerful IP yang bisa ngebangkiti nostalgia sekuat itu ya benernya pengennya sih belum saya sudah skrimnya gua matah gua matah ya oh iya matah betul tuker kayaknya mas gitu dah jadi gua memang sebenernya antara wow hebat ya si game science itu dengan Wukong nya pasti kena 10 juta dalam 3 hari ya wajar gitu mereka klik gamenya udah bagus terus nostalgic gitu kan orang-orang orang-orang Cina dan at least South East Asia Asia lah kita pun masih relate kan masih relate gitu ya mungkin kalau generasi yang sekarang pun wah itu Wukong terinspirasi dari Goku ya balik nah yang kayak kayak gitu kita gak ada yang menge-preserve sebuah IP yang bisa terus-terus menerus orang itu jadi klik gitu oh iya ini gua tau ini tau nih musik ini gitu dan itu dikemas dengan baik dan terus-terusan ada Wukong itu bisa terus di-preserve karena dia public domain kan siapapun bisa pake dan menggunakan kita ada gak sih public domain IP kalau guna ada yang punya tuh bumi langit apa tuh tapi bukan kita yang ngejahin karena gak masuk bumi manusia enggak gak tau bumi manusia gak tau bukan maksudnya orang lu tanya bapak lu lu tanya adik lu lu tanya gue aja apaan tuh tadi gue nanya bukunya bukunya pram itu yang mainnya dilan itu gak tau orang gak relate gitu misalnya pop gitu iya general audience gak usah ngomongin global jelas Wukong udah global dari abad 7 dia bikin bukunya terus-terusan ada segala rupa meskipun dia based on real biksu ya real mang cuman kan kalau bukunya memang banyak aspek fantasinya cuman kan memang ada kan si si tang sang cengnya itu tong 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 kalau Indonesia tong tong gue baru tau ternyata kalau itunya tong sancen isi adalah kosong kosong adalah isi mantep dong udah menek dong udah dong mantep lah gue antara kesel dan anjing keren banget kesel karena apa kesel karena apa bagus 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 by technical aspect dan story dan meskipun iya meskipun gue pun juga very casual tentang si Wukong ya gue pernah lah nonton mungkin pokoknya tau lah Wukong itu tau sekedar tau but setelah gue main gamenya gue jadi cari tau lebih oh ternyata begini sampe segitunya ya thank you wongong silahkan yuk makasih makan dulu mari mari aduh banyak banget forsinya tadi tuh kita om imun cerita kita baru pertama kali ketemu tuh pas sama pak first man tuh dalam langkah apa ya bukan Nokia kan lupa gue ada diundang something lah BDD lebih lama dari itu di tempatnya Naren yang lama dulu apa ya di coding iya di coding tapi masih belum di coding oh masih batikum li punyanya bu marial iya iya berarti acara game harusnya ya acara game ada pa first man bu marial berarti masih 2015 2015 karena kan ganti presiden 2016 kan 2015 itu gue baru berarti baru 3 tahun alsanesia eh 11 eh 4 tahun 4 tahun alsanesia iya belum kenal sama om imun jaman-jaman itu emang gak pernah nongkrong sama GDB jarang kan eh kok DH sendiri dari kapan 2012 kalau DH ya kalau gue usaha mah jadi gue lulus kali 2000 berapa tuh 2004 langsung star studio game gak studio game konsultan design kalau gue dulu design visual design product design arsitek design apapun visual jaman dulu udah ada konsultan design visual ada dong graphic design visual design gue lebih ke animasi waktu itu oh animasi itu 2004 ke 2012 jauh juga dong jauh kan gue sempet bikin 8 tahun mau bikin game sendiri harus bikin engine game sendiri mau lisensi di unreal mahal 4 miliar waktu itu duit dari mana baru lulus kuliah duit 4 miliar ya gitu dah unit itu baru gratis tahun 2012 2011 2012 lah kita pertama pakai unity aja sih CEO-nya unity masih nge-message gue di facebook oh ya karena masih ya awal-awal kan nge-message apa wah thank you kan gitu itu game yang lu mana yang deret deret oke waktu bikin deret udah detail happiness atau masih iseng-iseng udah akhirnya 2012 jadi studio game dari konsultan itu tergera apa om tergeranya capek capek nyari klien capek ngerjain klien kopondornya berapa sih DH itu 5 5 dan jadi awalnya berlima nongkrong bareng 2 sendiri karena beberapa anak GTB kan susah bayarnya mahal jadi gue kasih ini aja saham gue kasih saham jadi 5 itu om imun terus om tri om vadi om tri gak oh enggak om vadi di to di to di to terakhir oh di to baru terakhir ya 2012 minum Drek iya bener mungkin minum air putih kalian Drek kalau kopi mungkin gak nurunin karena kodes jadi kaget gitu dan yang pertama apa om 2012 itu langsung all we read sebenarnya all we read itu tapi sebenarnya udah nge-developed read out cuman kita sangat nge-fan sama the read kan waktu itu padi bikin all we read itu buat tribute kan buat lucu-lucuan gak kita monetize kan mobile kan itu web bukan ipad bisa bisa web itu udah pake unity bikin buat webgl sama buat ipad terus dipublish publis viral tuh kan viral itu untuk deh yaudah kita yaudah kita punya ip sendiri bikin ip sendiri yaudah jadi red out waktu 2012 itu kan eranya yang tadinya flash pada tumbang tuh terus pada pindah ke mobile kan omimon gak ikut pindah ke mobile gua flash aja gak ikutan oh flash juga gak ikutan gua flash gua gua pake buat proyek aja maksudnya buat multimedia project gitu karena bayangan gua waktu itu bikin game bukan kayak begini bukan kayak game flash bikin game bukan kayak game flash ya flash itu menurut gua bukan game menurut gue maksudnya maksudnya gara gua apa besar dengan game-game PC konsol yang yang begitulah gitu yang kalau game flash yang cuman gameplaynya segini bukan kayak gitu gitu jadi waktu itu memang gak tertarik aja sih oke makanya mobile pun gak tertarik kan mobile aja gak tertarik dari awal udah pengennya PC dari yang pertama attempt pertama si red out itu bahkan zaman itu pun steam harus green light dulu kan belum bisa langsung itu kan gitu ini yang pertama green light dulu atau indie gogo dulu barengan jadi zaman dulupun itu kan masih susah banget sih di green light sama steam itu iya satu waktu itu bahkan steam pun gak nge-state ya berapa kali eh berapa harus berapa follower iya follower ya vote ya vote pun kan gak kayak facebook yang lo gak everyone can vote kan kalau steam waktu itu kan harus punya di library minimal 3 atau 5 games gitu saya lupa ngevotenya itu lumayan sampai 50 ribu gue tuh 60 ribu akhirnya baru green light waktu itu ya batch gue termasuk batch-batch yang awal sih batch keempat kalau gak salah itu kan per 2 minggu per 2 minggu per bulan gitu dan itu salah satunya adalah mungkin divalidasi sama indiegogo indiegogo jadi waktu indiegogo green light gak lama kemudian gue eh indiegogo pandet itu kegerindet gitu wah lopor indiegogo juga kan dulu belum ada yang pernah melakukan crowdfunding kan iya itu yang nyuruh siapa dapat inspirasi ada penggisinya eh cobain indiegogo dulu kan gue tadi diri seperti konsultan gue itu sebenarnya waktu itu kita udah prepare some amount of cash lah waktu itu kita 400 jutaan ada proyek nih ditabung lah kita bisa nabung sekian itu buat kickstart get out developmentnya lah kok Tuhan berkata lain proyek saya udah dikerjain waktu itu bikin visual effect untuk film visual effect untuk film kayak tepung-tepungnya anggung dharma gitu bukan film dong lebar kita gak main neutron CGI visual effects buat bola bola rantau setercah itu buat kualitas film nah itu kita gak dibayar anjir karena waktu itu eksekutif produsernya kan eh apa kemenpora ya kementeri menteri olahraga itu dan kena kasus oh oke waktu itu masuk penjara blablabla ya meskipun kita gak ada sangkut pautnya ya cuman somehow ya proyek itu camp udah syuting segala rupa proyek pemerintah emang? gak proyek pemerintah sih sebenernya maksudnya di endorse salah satu eksekutif produsernya lah oke itu menteri pada waktu itu eh kena kasus kena kasus penjara yaudah kita gak tau apa-apa wah ini repot angus lah ya kan yaudah kita berpikir mau gimana ini ini gak jalan dong kalau gak ada itu ya akhirnya kepikirannya udah indiegogo nyobain kickstarter awalnya hmm starter repot kan harus punya singaporean based company belum bisa Indonesia kan sampai sekarang juga belum bisa oh indiegogo memang bisa ya waktu itu bisa tapi sekarang jadinya malah gak bisa lagi gue gak tau kalau indiegogo itu gitu dulu kita mau indiegogo itu karena yang paling gampang dan bisa internasional oke sikat lah ini tanpa tau apapun yaudah target segitu waktu targetnya 25 ribu ya setara dengan uang yang hilang itu ya iya emang Tuhan emang caranya misterius setara emang setara dengan uang yang itu yaudah bismillah ya jadilah drag out indiegogo itu di tahun 2013 pandat si PDP bahkan ngeback ya gak salah ngeback berapa kali ngeback di emang berapa kali naik tir terus anjir beker tertinggi berarti dia gak juga maksudnya dia masih emel-emelan masih santai lah dia jaman dulu belum bisa terkenal sekarang kali ya sekarang udah gak pernah emel-emelan lagi emel-emelan gak emel-emelan gak emel-emelan gak emel-emelan gak emel-emelan emel-emelan kayaknya Filipenya juga udah gak game lagi ya udah udah pensiun menikmati hari buah masih santai gitu bro dulu yang apaan udah gue kirim Sinki oke temen-temen gue kok belum pada main ya si Jackseptice ayy market player temen-temennya dia ya gitu ntar gue kabarin deh oke thank you ya masih kayak gitu lucu lah akhirnya viral tuh ya om ya gara-gara dimainin sama dia tapi itu berarti convertnya ke apa useless kan karena gamenya belum jadi kan pas pdp main game udah jadi udah bisa dibeli belum kan dia tuh main demo demo sampe pucukannya kayak begini gitu letak tuh justru yang yang amplifyin kayaknya sih gitu juga gitu dan udah release pun dia main juga main full set sampai tamat tamat oh release set tahun 2014 2014 tahun 16 tahun ya iya cepet mantep ya sebenernya gak bisa release tahun karena udah kebisian duit juga karena scoop kita terlalu gede tadi tadi berapa jam konten harusnya 4 sampai 6 jam lah sesuai dengan desain hmm cuman waktu itu ya gak kekejar karena kita split kan jadi berapa ek ada ek zero ek satu sama ek dua oke jadi kita split jadi tiga 2 jam 2 jam 2 jam ya cepetnya ya ya kurlap enggak yang yang ek zero itu demo kan demo itu sekitar sejaman lah lebih dikit ya tapi yang demonya udah berbayar belum belum dulu emang kelulus juga ya maksudnya kita ngeliat gue ngeliat gitu kan misalnya pertama release itu kan langsung X1 oh X1 yang rilis dimakan buat buat free free dan terus surutan ada atau di on off-in sampai sekarang misalnya ada oke cuman user steam itu gue pikir pun waktu itu gak sebanyak yang gue kira gitu kan maksudnya waktu itu kita release X1 orang-orang tuh pada nanyain pengen bro yang di demo kok gak ada konten disini gue pengen main yang di demo gitu yang di free versionnya gitu gue pengen main yang disini kan udah ada free nya yaudah lu download aja free maksud gue gitu kok bukan dari 0 terus ke 1 ke 2 di 1 build tapi 0 beda 0 itu kan sebenernya demo oke 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 cuman mereka pengen pengennya kayak gitu gitu ya akhirnya oke deh yaudah kita komodir jadi X0 1 2 yang X1 nya yang 2014 setahun development X2 nya 6 bulan cepet ya ya 6 bulan ini ya lumayan cepet cepet 2015 kan Mei 2015 Februari 6 6-8 bulan kali pokoknya gak nyampe setahun X2 itu release apa namanya story baru eh story lanjutan lanjutan kan kayak DLC gitu kan sekaligus karena waktu itu masih pada belajar juga overall engine itu sekalian oh engine baru tadi unity kan jadinya saya bisa mengkasih engine juga dari unity nya gitu pada zaman itu oke yang X1 ini jual berapa om? kita waktu itu memang cukup pelik memutuskannya harganya harganya ini gimana dong yaudah kita X1 kita bilang harga sekian 14.99 14.99 14.99 14.99 14.99 tapi akan dapat free content free content itu maksudnya X2 nya gratis oke dan itu mungkin salah satu keputusan yang baik juga sekipun awal-awalnya banyak yang me me banyak lah tiba-tiba media ada yang bilang wah ini nih salah satu contoh developer yang akan men-scam kalian kenapa? karena waktu itu memang ada banyak kasus kayak misalnya ngasih free content tapi gak dikasih oh janjinya dapet tapi gue bom lah gue email maksud tuh apa? gue kan udah kasih tau ini biasa lah konten kreator bule-bule itu waktu itu nyari klik oh jadi 15 dolar dapet X1 dan X2 X2 tuh bukan DLC berbayar kayak nomensky gitu lah ya free content terus kalau dari Dreadout 1 launch lanjut langsung berarti development Dreadout 2 keepers of the dark oh iya VR dulu ya bukan keepers of the dark VR kan? eh DreadI DreadI yang VR keepers of the dark itu apa ya? itu set story-nya Dreadout pertama oke kenapa bukan sequel ya? kenapa jadinya ini sendiri ya set story karena contentnya bukan belum pantas buat dibilang sequel oh karena sedikit lebih kecil scoopnya dan ini kan yang utang backers itu itu yang satunya utang backers jadi kan Dreadout yang pertama itu kan di ini bukan ada tayat-tayat ya kalau lo backing berapa ya 100 dolar sama berapa 100 dolar gitu ya 1000 1000 dolar ke atas dapet lo boleh ngedesain hantu kita bantuin bikin warnya juga yang kita masukin di game hantunya belum ada di Dreadout 1 makanya taruhlah di Keepers of the dark itu sebagian sebagian lagi ngutang i see enggak semuanya ada di Keepers of the dark oke di itu backers tier dibawahnya sih bukan yang bos-bosnya yang hantu-hantu bosnya Keepers of the dark itu berarti scoopnya lebih kecil dari Dreadout 1 ya harganya juga setengahnya kan akhirnya harganya setengahnya 7 dolar kontennya berarti cuma 2 jam 4 jaman gitu eh 2 jam 3 jam sebenarnya kontennya kalau total kontennya sih 4 jaman sih kok lumayan lama dong tapi mekaniknya sama persiskan Dreadout 1 enggak ada yang diubah cuma tambahan konten dari Dreadout 1 bisa dibilang X3 lah ya kan X1 X2 gratis ini X3 nya berbayar dengan title baru kita ngakalin ini aja sih yaitu buat backers karena kita udah komitmen sama backers oke yaudah kita buat tapi kita jual dan judul baru kita enggak mau DLC jadi itu memang standalone standalone game juga padahal bisa jadi DLS loh kenapa enggak DLC aja enggak dong visibility nya juga enggak akan bagus kalau DLC doang visibility dari algoritmas timnya betul karena kan kalau kayak cyberpunk atau kayak no man sky kalau ngerilis DLC kan kita kayak woy game kalau no man sky gratis sih cyberpunk lah gitu atau The Witcher beda atulah lu jangan sama-sama cyberpunk sama The Witcher lah juga misurnya berapa bro itu berarti setahun 6 bulan berikutnya tuh si kipas sudah kurdok segitu sih 8 8 bulan 8 bulan 8 bulan habis itu VR tuh ya paling cepat VR tuh 5 bulan kalau enggak salah great eye itu ada angin apa omgah VR karena sampai mencala sendiri aja kalau satunya itu VR lucu kan 2017 gitu terus kita juga dapat banyak grants untuk VR waktu itu dari pemerintah bukan dari VR VR lah startup startup VR lah yang di luar sana kita keluarin lah drive eye VR itu itu transisi kita dari Unity ke Unreal di 2017 2017 itu oh berarti Unreal nih VR nya oke udah bakal Unreal gamenya flop yang dread eye yang dread eye karena pengguna VR juga masih dikit kan tapi ya itu belajar belajar anak-anak dari Unity ke Unreal oke bukan belajar tujuannya belajar ke Unreal bukan ke VR nya iya ada yang ngebayarin yaudah kalau enak gitu sih R&D dibayarin harus gitu gak se sekaya apa gitu sih di project aja juga masih dibayarin pemerintah kan R&D nya berapa juta dolar tuh tapi alasannya pindah kandel kenapa kan belajar dari waktu itu dari Unity kan empot-empotan waktu itu Unity juga Unity juga sebenarnya tidak didesain untuk game konsol lah PC konsol yang waktu itu mereka lebih fokus di mobile oke jadi masalah optimasi itu anak-anak itu garu-garu kepalam dan kita lihat Unreal salah satunya yaitu kan ada inisiasi Unreal sejuta dolar baru bayar 5% oke sampai sekarang masih jadi dia gratis kalau Unity kan repot perkursi gue dicariin sama orang Unity di email terdata Arsenesia menggunakan Unity ada 6 orang kenapa masih gratis di email di whatsapp ada yang banyak terus kursi ada gue dulu Unity masih belum perkursi yaudah gue ikut waktu itu cuma 15 juta satu yaudah gue beli satu setahun all time all time waktu itu all time sih waktu itu udah dicariin Unity nyariin Unreal sebelum bukong rilis juga gue masih di emailin sama Unreal udah lebih dari 1 juta belum mau report nih dong mereka tuh berhak nanya berhak dong terus lu harus ngebuka ini revenue kita yaudah lu udah pake engine nya dia dan lu gratis tapi kan ya gak ada cara lain untuk dia bisa tau 1 juta dolar dari mana selain Gamalitik gitu-gitu ya ya itu kan gak akurat juga Gamalitik maksudnya gak akurat juga at least kalau di Gamalitik lebih dari 1 juta dia udah bisa ah gue email lah nih DH nih udah lebih nih probably dia juga ada ini sih ada ada apa ya oh usernya kita baru pake ambil kan direct dilihat yang dilihat dari dilihat berbeda juga ada sih install apa user yang mungkin ya tracking tracking mungkin ada karena sekarang ada wukong mereka isi kas lagi dilihat dilihat 100 juta eh 10 juta dolar 10 juta dolar 10 juta dolar 5% 5% udah berapa tuh 10 juta 500 ribu enggak enggak itu 10 juta kopi dia dia itu 800 berarti udah kurang lebih itu 800 juta dolar yaudah kali aja 5% 10% 800 8 juta 4 juta dolar dapet 1 game 3 hari masih golong lagi tuh masih golong belum dike masih nomor 2 eh januari mau ada deal sih katanya iya januari mantap udah aman om kalau arsa laku 10 juta kopi bayar disensi ke unity tapi unity ini ngebalikin ngerollback aturannya yang bikin sahamnya jatoh kan ganti CEO baru itu bilang dirollback aturannya enggak lagi pakai aturan tapi kita nggak akan pakai unity juga sih udah nyaman transisinya juga kayaknya not worth it juga sih untuk kita balik ke unity pertimbangannya sempet ada pertimbangan ngomong sama anak-anak seperti programmer kan pertimbangannya tuh porting porting mobile terutama lebih gampang di unity kan unreal versi mobile-nya berat banget tapi kan fortnite unreal dan mobile optimize fortnite bro maksudnya kalau ngomongin jangan fortnite fortnite tuh internal developer-nya dia iya emas sih maksudnya kalau lu ngomongin versi retail versi yang buat di itu kan beda dengan versinya fortnite yang pada dasarnya adalah internal development-nya dia ya mereka sebenarnya mungkin unreal udah versi lima setengah kali yang sekarang dipakai gitu di fortnite yang gitu loh jadi dan optimasinya juga gila-gilaan lalu kan bayar technical assistance unreal aja kan mahal banget gak bisa berapa itu setahun berapa ya kurang lebih 400 juta lah itu sebulan sebulan sekali kalau mau bayar yang unreal premium support itu tapi kan kalian juga gak ada rencana ke mobile anyway kan jadi ya iya makanya kan jadinya emang sih belief-nya di kalangan unreal developer itu kalau lo lihat fitur di unreal lo bisa pakai itu bisa aplikatif gitu tapi masalahnya berapa puluh engineer dalam team pocket doang gitu kan ngejarin gimana gitu achievable tapi gak realistis lagi iya 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 unreal 4 tapi kan mas ya sekarang dreadown unreal 4 kalau projek yang baru si unreal 5 udah siap-siap yang amrily memang black magic sih canggih banget canggih banget kalau dari dread eye ke dreadown jauh jaraknya atau langsung abis itu dread out 2 eh sorry dread out 2 dread out 2 dread out 2 itu rilis 2020 iya lumayan jauh gak eh jauh ya dari 2014 oh kan sekarang dread eye terakhir baru itu ya kalau lo tadi nanyanya dread eye dread eye dread eye VR kan 2017 ini 2020 gua rilis dread out 2 itu 2020 rilis indigo kok lagi gak juga dong gak udah bisa ini ya dari revenue game yang lama dipakai untuk develop game baru iya yaudah berapa game baru terus ya nightmare nya VR itu pas jaman dread kan gue masuk deh aja di CM itu kan dari 2014 2018 kan oh lagi dread eye itu setelah lagi siap-siap dread out 2 cuma masih ngurusin dread eye kan itu komplainan nya sebel gitu loh kalau di TV karena jadi gini VR tuh device-device nya tuh proprietary semua jadi misalnya nih kita kan bikin game nya buat di Oculus Rift Facebook ya orang yang sebelum di beli Facebook malah jadi STC 5 STC 5 bahkan ya bukan Rift bukan Rift review nya kita dia minta compliance support di Rift macem-macem kita gak ini udah yang ada waktu itu Steam VR nya soalnya kan pakenya VP jadi kita pake S-C5 ya nah itu kari masih masuk nih Rift yang masih awal pas sudah pada pake Quest kemarin-kemarin udah gak bisa gak bisa dipakai jadi gak compatible ya iya kayak teknologi yang masih bayi tuh kayak gitu kalau kita matai harus keep up sedangkan kalau lanjutin buat Decorate Eye kayaknya ngapain gitu emang gak gak mau bikin jadi VR company juga kan sebenarnya emang hanya untuk transisi ke Unreal betul nah kalau Drought 2 akhirnya memutuskan untuk bikin sequel harus 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 bikin sequel karena yaitu apa harus skip di IP live terus gitu salah satunya itu ya dan ya ada satu titik misalnya satu titik mausun wah ini kayaknya oke nih secara revenue gitu yaudah kita build kita buat deh ternyata 2 gitu salah satunya itu salah salah duanya ya salah duanya salah pertamanya ya kita harus bikin nih yang Drought 2 harus di maintain lah seperti yang tadi saya cerita itu meskipun kita bukan IP yang besar gitu lebih di preserve terus gitu dan dengan mekanik baru kan sekarang yang di Drought 2 jadi lebih action Drought 2 itu 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 ya pastilah ya lebih lebih secara teknikal anak-anak juga lebih banyak meningkat luar biasa maksudnya kalau kita lihat belajar dari ini ya Drought 1 4 jam gameplay 6 jam gameplay keepers of the dark kita coba aplikasikan game design yang non-linear waktu itu oke non-linear dibolak-balik gitu kan ada hubnya nah itu kalau Drought IVR ya transisi ke Unity ke Unreal Drought 2 itu kita implementasi tuh design game design kita yang non-linear itu ada hubnya segala rupa gitu terus tambah mekanik baru banyak sih yang kalau Drought 2 itu lumayan orang dibilangnya open world gak juga gak open world sih non-linear aja karena masih loading 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 setiap level ya itu designnya kan udah coba kita implement di di keepers of the dark waktu itu jadi kita coba implementasi di Drought 2 betul it works tapi sebenarnya masih kembali lagi ini dalam apa apa ya sama kayak developer first time developer lah yang selalu pengen bigger over scale segala macem itu masih kejadian di Drought 2 walaupun udah pernah pipeline production cukup lama tetap tetap itu kejadian kita udah bikin banyak cuman oh iya design side questnya kurang banyak nih jadi masih banyak yang kosong gitu iya pembelajaran sih kenapa selalu horror dan pengen ngebawa teman red karena di luar di luar selera ya selera sih ya memang kalau horror ya memang selera ya cuman ya itu preservation kita ada IP yang dibilang cukup bisa diterima oleh banyak orang ya kita harus kita harus jaga itu gitu dan kenapa masih horror ya tim kita ya skalanya mesti segitu-segitu aja gak gede gitu kita bisa multitasking ngerjain banyak project belum belum segitunya jadi ya yaudah kita utilize previous product aja gitu jadi salah satunya itu tujuan kita ya kenapa harus ada kenapa horror ya as business wise pun kita hitung-hitungan yang paling yang yang kita sudah pelajari tau ya kita tau marketnya gitu kita tau marketnya sekarang ini challenge baru kan market baru horror tapi multiplayer itu luar biasa juga challenge-nya kita masuk kolam yang besar kolam kolam besar pemainnya besar-besar besar-besar kita yang nyemplung disitu anjir lumayan nih challenge-nya gitu antara clueless dan goblok gak tau sih cuman ya harus dicoba gitu berarti kalau gue bayangin nih om ya kalau misalkan tim lu nih kayak lagi ngumpul terus kayak eh kita ideation game baru yuk berarti kayak rambu-rambunya itu yang udah fix adalah oke kita akan ngebawa universe-nya dread dan horror next mau apanya nih yang kita aim enggak harus gitu enggak harus gitu enggak harus gitu cuman ya pasti enggak harus gitu sih tapi ujung-ujungnya misalnya budgetnya yang ada yang layak di ini ternyata dari horror ya wainat gitu dreadhound kita jalan dreadhound satu itu multiplayer kita juga pengen tau market multiplayer dan karena kita horror yaudah tetap kita bawa horornya gitu jadi jadi dreadhound itu gitu itu kan mirip ya triggernya kayak yuk kita level up di sisi mana nih gitu jadi emang selalu kayak pengen level up di game berikutnya gitu ya cuman ya itu karena masih terbatas masalah SDM masalah apa ya aset masalah financial segala rupa kan gak bisa kita barengan gitu resipenya terlalu gede berarti sangat mungkin ke depan digital happiness bikin game yang tidak horror sangat mungkin pengen sih ya gak maksudnya tetap dalam koridurnya si digital happiness ya maksudnya game-game-gamenya bukan horror ya action or something gitu tapi kita gak akan lari ke game casual kita gak akan lari ke strategi 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 kayak gimana dulu kayak mungkin RTS gitu-gitu RTS yang kayak gimana dulu gitu maksudnya tiba-tiba bikin civilization masuk atau bikin age of empire gak kalau gini sebenarnya saat kita memutuskan genre gitu itu ngomongin genre setidaknya di top level management itu harus paham si genre itu seperti apa si genre yang mau kita masukin si gue gak misalnya civilization gitu meskipun ada duitnya jadi funding gitu mungkin civilization semua aja pahit ntar dulu ada yang ada yang paham gak nih mekanik civilization kayak gimana ada yang paham betul gak kalau tuh bias kalau meskipun gue gamers gitu gue main main civilization tapi I'm not deep into it gitu kan bahkan multiplayer waktu itu pun bro gue main multiplayer cuman main di dark souls pvp gitu kan ini kan party nih jadi itu kan party games gitu kan ada berarti di manajemen yang bisa ada harus paham gitu hal-hal yang kayak gitu gitu kan dari manajemen itu harus ada yang paham kayak gitu harus ada yang paham betul lah gitu gue gak akan tiba-tiba bikin genre yang makanya kalau lo liat ada gravel itu udah paham gitu manajemen anak-anak gue gitu main kayak begituan ya main lah paham gue tau yang mana enak kayak gimana probably level desainnya seperti apa gitu kan gitu menarik gitu berarti bisa jadi tidak harus horror horror dan tidak harus action selama di tim ada yang bisa oke knowledge-nya bisa dipertanggungjawabkan lah gitu misalnya di tim tiba-tiba ada yang apa yang ahli di apa kayak dota gitu mungkin bikin dota pakai terakhir karena udah hampir sejam kalau buat omimon sendiri ya kayak DH tuh end goal-nya mimpinya pengen bikin game kayak apa atau pengen jadi segede apa atau ada studio game yang jadi inspirasi pengen jadi kayak gitu dulu sih kita terinspirasi sama notidog tapi cuman terlalu oke gak asik gak asik gitu serius maksudnya gue sedemikian sakit hatinya gitu gue gak main asal fase 2 yang 2 it's not good for my anak gue main gitu gak bagus kalau studio studio yang penasaran sebenarnya something like souls like sih pasti kalau untuk produknya souls like games gitu action gak gak perlu souls like sih sebenarnya cuman ya from software gitu from software ya semuanya mostly sih mungkin 30% 40% anak-anak di DH emang hardcore from software ya dari armored core lah sampai demon souls berarti punya keinginan DH menjadi triple SD game company gue masih ada sebenarnya gak perlu triple L tapi revenue nya triple eh super jayan super jayan gak lo super jayan gimana sih memang indie dia kagal apaan indie di backup nya juga metengsen mau indie dari mana baru-baru dulu-dulu enggak atau jamannya bastion gitu-gitu masih indie iya gak se-indie yang lo bayangin gitu maksudnya mereka mereka pun backup investment company-nya juga lumayan gitu tapi berarti om timon open kalau misalkan investor masuk yuk kita scale up DH bikin game yang triple eh ya tergantung sih partner maksudnya masa investment kan bukan hanya uangnya aja ya maksudnya ada knowledge yang benefit duit apa nih knowledge-nya dia access to market-nya dia seperti apa gitu kalau hanya sekedar nyari orang kaya masukin duit tapi dia gak tahu industri game itu seperti apa kan sayang juga maksudnya gak fair juga buat si investornya gitu kan jadi memang harus ada investor yang memang passion di game dan knowledge-nya juga akan sangat bermanfaat bagi kita juga gitu lebih ke sana nasi semoga lancar perjalanan dan tercapai amin thank you sharing-sharingnya om siap semoga bermanfaat buat yang tonton juga siap sorry ya ini belum mandi sebenarnya memang semakin natural semakin bagus ini cara matiinnya kok gak sih stop recording canggih canggih terima kasih Terima kasih.